Yori Tielemans akhirnya menetapkan pelabuhan baru di karirnya. Pemain yang masih terikat kontrak dengan Leicester City itu resmi bergabung dengan Aston Villa. Ya, Tielemans belum bisa dikatakan sebagai mantan pemain The Foxes. Walaupun di akun Instagram pribadinya, ia sudah mengucapkan perpisahan. Kabar itu membuat Roma dan Jose Mourinho kecewa. Karena Roma mau membujo sang pemain gabung klub ibu kota. Tapi Yori Tielemans memutuskan pindah ke Aston Villa tetap bermain di Liga Inggris. Tak ada lagi pilihan, AS Roma perlu mencari pengganti Tami Abraham di Liga Italia. Opsi pinjam striker klub Liga Inggris bisa jadi pilihan bagi AS Roma mengingat kondisi Tami Abraham saat ini. Menurut Sky Sport Italia, AS Roma telah membuka pembicaraan bersama West Ham untuk Gianluca Scamaca. Ya, Gialo Rossi sedang berupaya mencari pemganti Tami Abraham yang mengalami cedera lutut pada pertandingan terakhir musim melawan Spezia pekan lalu. Scamaca juga menghadapi cedera lutut tetapi menjalani operasi pada bulan April, jadi dia akan kembali beraksi lebih awal dari Abraham. Menurut Sky Sport Italia, AS Roma telah membuka pembicaraan awal dengan West Ham yang bertujuan untuk mengamankan tanda tangan sang striker dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Juventus tak mau kalah dengan AS Roma dalam berburu pemain. Kali ini gelandang Sassuolo David Fratesi yang jadi bidikan Juventus. Namun pemain bidikan tersebut ingin dilatih Jose Mourinho bersama AS Roma sebagai penduduk asli kota Roma. Dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk pindah ke Roma. Namun, Juventus juga menjadi salah satu pelamar utama dalam beberapa bulan terakhir yang bisa menggoda sang gelandang. Juventus melihat Fratesi sebagai tambahan yang berharga untuk skuad mereka dengan harga yang tepat dan yakin dia akan berkembang di Turin. Perkataan Jose Mourinho mengomentari kemenangan Manchester City atas Inter Milan, membuat semua wakil Italia vifinal tumbang. Di awali kekalahan Roma juga Fiorentina sekarang Inter Milan. Catatan susai laga Man City vs Inter Milan di Liga Champions atau UCL 2023, klub Italia gugur senasib AS Roma dan Fiorentina. Bagi Jose Mourinho, kemenangan Man City karena mempunyai Erling Haaland. Seandainya AS Roma mempunyai serangan setajam Man City, kami tidak memiliki Erling Haaland, kata Jose Mourinho seusai laga AS Roma. Wasit Anthony Taylor terancam dipecat imbas kontroversi saat pimpin laga Sevilla vs AS Roma sementara Jose Mourinho di atas angin bersama AS Roma. Menurut laporan Coriri dello Sport, UEFA setuju dengan sebagian besar hal yang dikeluhkan kubu AS Roma dan Jose Mourinho. Meski demikian belum ada hasil dari peninjauan yang dilakukan UEFA kali ini. Namun hal itu mengisyaratkan adanya potensi kekeliruan dalam keputusan yang dibuat Wasit Anthony Taylor. Bisa dibilang, konflik antara Taylor dan Mourinho menyaingi pertandingan final antara AS Roma dan Sevilla itu sendiri. Klub seri AS Roma mengumumkan bahwa mereka telah resmi memboyong Wholesome Aouar, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Aouar sebelumnya bermain di Lyon. Kontraknya di klub Ligue 1 tersebut berakhir pada musim panas 2023 ini. Aouar enggan memperpanjang kontraknya itu. Ia pun menjadi buruan sejumlah klub, termasuk salah satunya adalah AC Milan. Kini Milan pun harus gigit jari. Roma sendiri tentu saja berhasil memboyong playmaker 24 tahun tersebut secara gratis. AS Roma memberikan kontrak jangka panjang pada Wholesome Aouar. Kontraknya di Olimpico berlaku sampai Juni tahun 2028. Wholesome Aouar tanda tangan untuk Bialorosi. Klub dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan gelandang Al-Jazair Wholesome Aouar. Aouar telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Bialorosi yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni tahun 2028. Karena harganya murah meriah, klub Liga Inggris Premier League Liverpool, bidik striker AS Roma, Paolo Dybala, jadi pengganti Roberto Firmino. Raksasa Liga Inggris, Liverpool, memang harus banyak berbenah di bursa transfer musim panas 2023 ini setelah terseok-seok pada musim 2022 per 2023 lalu. Dengan hengkangnya Roberto Firmino, Liverpool lantas membidik striker AS Roma, Paolo Dybala, yang harganya murah meriah pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Lini serang Liverpool sendiri terbilang melimpah ruah dengan adanya Louis Dias, Darwin Nunes, Cody Gappo, Diogo Jota, dan Mohamed Salah. Namun, berkaca dari cedera panjang Dias dan Jota serta kemungkinan bakal ditinggal Salah yang akan membela tim Nas Mesir pada Januari dan Februari tahun 2024 mendantang di Africa Cup of Nations, tentu The Reds perlu striker baru. Maka dari itu, tak ada salahnya sang perai 19 gelar Liga Inggris itu mencari striker anyar pada bursa transfer musim panas 2023 dengan mencoba mendatangkan Dybala dari Gialorosi. Dybala sendiri sudah mencetak 18 gol dan 8 asis dalam 38 penampilan di seluruh kompetisi bagi AS Roma pada musim 2022 per 2023 lalu yang menjadikannya cukup bisa diandalkan dalam urusan menjebol gawang. AS Roma kini didesak Jose Mourinho untuk datangkan pemain Juventus, Juan Cuadrado, pelati AS Roma Jose Mourinho berharap untuk mempertebal tembok pertahanan mereka. Juan Cuadrado sendiri meski usianya sudah tak muda lagi, namun performanya masih jadi andalan Juventus. Seperti diketahui, kontrak Juan Cuadrado dengan Juventus akan berakhir pada musim panas mendatang. Juan Cuadrado tidak akan menerima perpanjangan kontrak sebab Juventus lebih tertarik untuk menyegarkan skuadnya dengan pemain muda. Itu artinya, pemain asal Kolombia ini akan hengkang dari Turin setelah 8 musim memperkuat sinyonya tua. Sebelum dikaitkan dengan AS Roma, Juan Cuadrado sudah didekati klub Liga Arab Saudi seperti Al Nasser. Spezia resmi terdegradasi dari seri A musim 2022 per 2023. Sebagai gantinya untuk Liga Italia musim 2023 per 2024, Cagliari berhak promosi dari seri B usai memenangi partai playoff, Senin, 22-6 per 202.023 di Nihariwib. Spezia dipaksa menyerah dengan skor 1-3 oleh Helas Perona dalam partai playoff degradasi yang digelar di Stadio Mapei, Cita del Tricolore. Liga playoff ini harus digelar karena kedua tim memiliki poin sama di akhir musim seri A 2023 per 2023. Di saat bersamaan, Bari menjamu Cagliari di Stadio San Nicola dalam partai leg kedua playoff promosi seri B 2022 per 2023. Kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Bari hanya membutuhkan hasil imbang untuk promosi ke seri A karena di musim reguler mereka unggul 5 poin dari Cagliari. Sesuai aturan, jika agregat final playoff imbang, maka tim dengan poin lebih tinggi yang berhak promosi. Bari pun diambang promosi karena ketika laga memasuki masa injury time babak kedua skor masih imbang 0-0. Namun, Dewi Fortuna tidak berpihak pada tuan rumah. Cagliari sukses membungkam pendukung Bari setelah Leonardo Pavoletti sukses mencetak gol pada menit ketiga injury time. Skor 1-0 untuk kemenangan Cagliari membuat mereka berhak promosi dengan skor agregat 2-1. AS Roma dengan cepat mulai menangani serangan mereka menyusul berita buruk tentang robekan ACL Tami Abraham. Opsi untuk memperpanjang kontrak Andrea Blotti hingga 2025 otomatis diambil. Selain itu, Gialorossi telah membuka pembicaraan dengan Spezia untuk bala Enzola. Menurut laporan Coriri dello Sport, Il Gallo bergabung dengan tim ibu kota dengan kontrak musiman-musim panas lalu. Dengan degradasinya Spezia maka Roma diuntungkan pasalnya Enzola. Pasti akan mau keluar dari klubnya. Karena Inhin bermau di kasta tertinggi sepak bola Italia. Manajemen Roma telah mengajukan tawaran plus beberapa pemain muda potensial untuk Spezia. Bala Enzola juga mengutarakan keinginan dia memperkuat AS Roma dan dilatih Jose Mourinho. Kesepakatan hanya tinggal menunggu waktu. Dengan tambahan Enzola diakini AS Roma masih membutuhkan satu lagi striker target yang paling dekat adalah Morata. Sayangnya Atletico Madrid punya syarat salah satu back yakni Ibanez dan Atletico membayar setengah harga yakni 15 juta euro. Hal itu membuat Roma keberatan. Striker Wes Hamske maka juga diusahakan tapi dengan opsi peminjaman. Sekian Sohib Olah Raga, agar tidak ketinggalan berita dari Galeri Sepak Bola Channel. Subscribe dan like videonya. Kalau sudah terima kasih, sehat selalu, wassalam. Terima kasih telah menonton!